Cerita Rizka pertama kali tahu Sandi Triawan adalah anggota TNI sebelumnya gakul pekerja serabutan. Kisah seorang anggota TNI menyamar jadi pekerja serabutan viral di media sosial bakangan ini adalah Sandi Triawan, anggota TNI di Palembang yang berhasil memikat Rizka Rangkuti, gadis asal Tamiang Aceh. Keduanya bahkan merencanakan peningkahan pada Kamis 8 Juni 2023 di Tamiang Aceh. Rizka bercerita bagaimana awal mula dirinya tahu Sandi Triawan adalah seorang tentara. Rizka baru mengetahui pria yang dikaguminya itu sebenarnya berprofesi sebagai anggota TNI di saat mereka sepakat bertemu secara langsung untuk pertama kalinya. Namun Rizka lupa kapan tempatnya. Lalu di pertemuan kedua tahun 2022 lalu, Sandi datang dan menyatakan keseriusan untuk meminang Rizka. Keseriusan itu ditunjukkan Sandi dengan membawa emas sebagai tanda pengikat. Kemudian kedua orang tua Sandi pun datang ke rumahnya untuk silaturahmi. Rizka Rangkuti mengungkap alasan mau berkenalan dengan Sandi Triawan. Rizka mengaku dirinya sudah dibuat kagum dengan sikap baik Sandi Triawan yang saat itu masih mengaku sebagai pekerja serabutan, bukan anggota TNI sebagaimana pekerjaan dia sebenarnya. Kenal dari Facebook sejak tahun 2020, keduanya intens menjalin komunikasi yang selanjutnya berujung ke WhatsApp lalu video call. Meski berkomunikasi secara intens selama 3 tahun, Rizka menegas Kansat itu tidak berpacaran dengan calon suaminya tersebut. Kenal dari Facebook sejak tahun 2020, keduanya intens menjalin komunikasi yang selanjutnya berujung ke WhatsApp lalu video call. Meski berkomunikasi secara intens selama 3 tahun, Rizka menegaskan Kansat itu tidak berpacaran dengan calon suaminya tersebut. Apalagi Sandi selalu menunjukkan sikap rendah hati bahkan tak segan meminta maaf ke Rizka seperti di saat sedang ada halangan untuk saling berkomunikasi. Saya lihat abang Sandi ini laki-laki yang baik, dekat dengan orang tua, terus kalau dia tidak bisa video call selalu bilang maaf ke saya ujannya. Terima kasih telah menonton!